4 orang bocah ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu. Kempat bocah tersebut pertama kali ditemukan setelah warga sekitar mencium bau tidak sedap dari rumah bocah itu. Ironisnya, tempat ditemukannya jenazah 4 orang bocah terkunci di dalam kamar yang diduga diskap oleh orang tuanya. Adapun keempat anak tersebut adalah VA 6 tahun, S 4 tahun, AR 3 tahun, dan AS 1 tahun. Saksi menyebut pada minggu 3 Desember, tetangga penghuni kontrakan sempat mendengar cek cok antara P dan G orang tua korban. Kan awalnya itu ada mayat anaknya itu warga atau polisi? Warga. Saya masuk Pak RC. Berarti Pak RC yang masuk tadi? Pak RC sama adiknya istri. Mendapat laporan, polisi yang berada di lokasi mendobrak pintu dan menemukan keempat mayat korban dalam posisi berjejer di kasur kamar. Sementara P, sang ayah, tergeletak di lantai sambil memegang pisau dengan kondisi tangan tersayap. Sementara Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Aris Syam Indradi menyebut, di dalam rumah, polisi menemukan sebuah tulisan diduga dibuat oleh P yang ditujukan kepada D, sang istrinya. Dugaan sementara pelaku adalah P, orang tua keempat korban dan penyebabnya adalah pertengkaran rumah tangga karena istri pelaku membuat laporan kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Jagakarsa. Laporan dari kakaknya saudari D, saudari D adalah istri dari saudara P. Merima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Kami masih butuh waktu untuk melakukan pendalaman ya. Untuk pengisi istrinya P ini saat ini apakah ada luka-luka lebam atau bekas-luka sayat atau segala macam ya Pak Pak RC? Sudah di Visum ya? Sudah di Visum. Sudah di Visum itu masih kami dalami juga karena laporannya baru hari Captu, waktu sore ya. Pada Rabu malam, petugas kebungan Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Polores Metro Jakarta Selatan telah rampung melakukan oleh tempat kejadian perkara terhadap empat anak yang ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Kebagusan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah proses identifikasi, pengumpulan alat bukti serta pengambilan sampel DNA di lokasi, keempat jasad korban malang tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polori Kramacati, Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia